Jika sebelumnya, sejumlah reporter berhijab sempat muncul di layar televisi Amerika Serikat, Tahira Rahman adalah yang pertama tampil secara reguler. Ya, reporter berdaerah India-Pakistan itu menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Muslim Amerika untuk meraih berbagai jalur karir. Dan kita akan ikuti liputan tim VOA dari Rock Island, Illinois. Sore di kawasan perbatasan negara bagian Illinois dan Iowa. Waktunya menyimak berita dan tak kiraan cuaca di stasiun WHBF. Ada sesuatu yang berbeda. Inilah pekerjaan on-camp pertama bagi Tahira. Penampilannya membuatnya seketika dikenal. Tahira adalah reporter televisi Amerika pertama yang mengenakan jilbab. Walaupun sebelumnya sejumlah reporter berjilbab pernah siaran di televisi Amerika, mereka pekerja baru waktu. Tahira lahir di pinggiran Chicago, dari orang tua asal India dan Pakistan. Tapi penampilannya yang dianggap unik bukanlah alasan ia diterima bekerja di sini. Tak pernah sekalipun terlintas di benaknya, meminta Tahira mencopot jilbab untuk siaran. Penampilan pertamanya merupakan kejutan bagi komunitas muslim setempat. Di kawasan ini hanya ada dua masjid. Menurut Mohamad, kesempatan yang dijalani Tahira merupakan titik penting bagi muslim Amerika. Tapi tidaklah mudah menghadapi penonton. Namun demikian, Mike menekankan bahwa komentar positif lebih banyak dari yang negatif. Satu-satunya kesulitan saat ini adalah mengelola perhatian yang membludak terhadap Tahira, terutama dari media lain. Tahira berharap kerja kerasnya berbuah, tidak hanya naik jenjang dalam karir, tapi juga menginspirasi warga muslim Amerika agar meraih kesempatan karir di berbagai bidang. Dari Rock Island, Illinois, VOA.